DPRD Jember akhirnya mengirimkan berkas pemakzulan Bupati Faidah ke Mahkamah Agung tertanggal 13 November 2020. Pengiriman berkas KMA agak lambat sebab ada dua berkas yang rencananya akan dilampirkan, namun hingga hari ini tidak juga berhasil didapatkan. Ketua DPRD Jember Itkon Shao Kim menjelaskan, dirinya menyadari mungkin masyarakat bertanya-tanya alasan tidak segera dikirimkannya berkas pemakzulan Bupati KMA. Sebenarnya, lejit Itkon usai paripurna pemakzulan, DPRD sudah menyusun berkas beserta 35 bukti yang akan dilampirkan. Namun hingga hari ini, dari 35 bukti yang rencananya dilampirkan, ada dua bukti yang belum berhasil diperoleh, yakni SK Pengangkatan Dalam Jabatan yang dilaksanakan tanggal 11 Juni dan 22 Juli 2017. Karena sudah 4 bulan mencari dan belum berhasil didapatkan, DPRD terpaksa mencoret dua alat bukti tersebut dan hanya melampirkan 33 bukti pelanggaran KMA. Saya sampaikan saja ya, jadi ada dua SK, SK 11 Juni dan 22 Juli 2017, kalau tidak salah apa, 2017 itu, ya 2017. Itu kami cari sampai ke Irjen, sampai ke Inspektorat, sampai ke BKD sini, itu nggak ada. Kapan? SK Pelantikan? Ya, ya. SK Pelantikan? Pengangkatan Dalam Jabatan. Nah, Pengangkatan Dalam Jabatan. Nah, itu kemudian yang membuat kami begitulah Pak. Dengan sudah dikirimkannya berkas pemakusulan ke MA, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu keputusan MA. Ritkon sangat yakin, MA akan mengabulkan pemakusulan Bupati karena Pengangkatan sudah menindaklanjuti rekomendasi Komisi, ASN, dan Perintah Mendagri mengembalikan SOTK, yang merupakan salah satu bukti pelanggaran yang dilakukan Bupati. Terima kasih telah menonton!